assalamualaikum temen temen oke jadi di video kali ini gue abis beli ikan lagi nih temen temen gue sebenernya gak ada niat beli ikan sih cuman kan ya mumpung ini ikan jarang itu kan gak jarang juga sih sebenernya tapi di tempat pasar kan gue beli ikan ini biasanya di pasar kan ya jarang yaudah gue belilah nah tuh tadi tuh gue beli cacing sutra buat makanan ikan gue terus ini beli ikan emas buat makanan si para monster and monster bukan canda-canda mana ada monster ikan gue tuh biasa aja sebenernya nah ini ikan gue yang baru gue beli ikan nah caveat albino king insya Allah king sih soalnya dia kayak ada kunungnya naik gitu loh temen temen jadi gue beli soalnya pas disono tuh yang beda tuh dia doang gitu yang apa ya yang lain normal tapi dia bentuknya beda sendiri sih gue pengen beli dua gitu kan ya tapi takut kepenuhan akuariumnya plus juga yang unik tuh cuman ya ini doang nah ini dia nih jadi sebelum gue masukin si caveat buat mengantisipasi apa ya pembulian yang terlalu kejam aja pembulian canda-canda emang bener sih pembulian kan ya jadi gua tuh disini ngasih makan dulu pakai cacing sutra nih temen-temen nah tuh si Colombian catfish di pojokan aja kan nah ini Oscar lagi makan-makanin ini si sepat juga ikutan makan sih tadi deh cuman malu-malu ada kamera nah tuh sama Salimino juga ikut makan ya oke disini tuh gua kasih makan dulu deh biar mereka pada antem nah ini dia nih pas gue pertama masukin enggak gua videoin bahasa aklimasi eh enggak ada enggak gua aklimasi nih gua langsung masukin aja sih nggak bisa dilihatin temen-temen disini tuh dia punuknya agak naik gitu loh deh kayak berpunduk gitu Bukanya gue apa ya mikirnya nih wah ini king nih kan ya udah lah gue beli kan gue beli semoga aja gitu kan bertahan sampai gede albino lagi kan jarang-jarang nggak jarang juga sih banyak yang jual cuma harganya kan ya mahal tapi nih gua dapetin murah ya mungkin karena di pasar gitu kali ya Alhamdulillah banget sih rejeki rezeki 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 enggak kemana emang semoga aja awetnya ikan Alhamdulillah banget nah nih gua deketin terusin temen-temen dia udah mulai adaptasi nih dia mulai makan-makanin cacing-cacing yang ada kepisah-pisah sama koloninya gitu oke dia apa ya mengenal lingkungannya dulu deh dan bisa ada lihat juga disini tank mat-tank matnya juga ya masih santuy-santuy nggak ada yang santol-santol nah itu dia tuh mulai nuh si Oscar kan santol-santol mulai merasa terganggu nih si Oscar nih kan teritorinya mulai merasa terganggu dia oke deh temen-temen segitu aja video dari gua makasih yang udah mau nonton juga kesehatan selalu dan jangan lupa bersyukur udah sih itu aja makasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati